kita udah ada di soto Pak Ismo hehehe ajib nih pastinya nih hari pertama ini kita harus beribadah nah ini kepalanya itu capitnya di bawah tuh dia punya capit, liat kan selamat pagi udah sampai di airport lagi sekarang kita bakal ke Jogja Culture kita bakal ke Bumen sekarang pokoknya seru banget pastinya ke Bumen itu 2 jam perjalanan dari Yogyakarta mantap lah pokoknya hai guys kalau belum kalau belum 2.000 tahun 2.000 tahun lalu 2.000 tahun lalu 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 soto ayam bisa soto ayam bisa sama nasi 2 ya pokoknya 2 dari 1 republik ya? iya betul Pak iya ini Pak ini soto ayamnya berapa? harganya 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 21 soto ayam 21.000 satunya iya sudah sama nasi ya sudah siap takap ini soto bagian sapi ada? ada, siap saya mau lihat buatnya boleh? boleh kita masuk nah ini ya soto ayam itu dalamnya ada ini sapi, daging sapi kan? eh nggak kasih saya sapi hahaha lupa jadi ada toge toge seledri tomatok sama dagingnya yang pasti aduh garam oke minci dikit aja ya oke sini dikit-dikit dong minci cuma gini eh dikit-dikit dikit-dikit oke siap gimana ini deh tinggal buah aja oh ini dibuahin nah ini layar rahasia di sini ya iya hmm 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 jadi pamerikan papi nih ini jeruk jeruk-jeruk ini udah datang ada jeruk sama kecap ayo ini oh ini garam kalau kurang garam iya ada kerupuk ini soto daging seharga Rp 21.000 dalamnya udah dikasih daging ada seledri ada panas hajir po panas ada tomat kerupuk Rp 1.000 murah murah-murah tapi banyak betul yang kita kasih cabainya terlalu kasih becah jeruk tipis ini sesuai selera ya kadang-kadang suka banyak asem ya kan tapi dibanding juga kita juga pakai ini enak coba ya habis Tidak malam namun ini lembut enak banget terus, apa namanya teksturnya tuh nggak yang kenyal dan bau ya biasanya kan ada bau yang suka ini nggak di bawah kan nggak terus sama kayak gini ya bedanya kalau di bawah kayak mie biasanya kerasa bumbunya kerasa gurih habis dagingnya hehehehehe oke totalnya adalah soto daging spesial nasinya dipisah dihitung sudah berikut nasi Rp 21.000 kerupuk Rp 1.000 dan tawar penas Rp 2.500 totalnya jadi banyak ya jadi baru permulaan kita ketemu apa lagi nanti makannya? kita cek lagi berikut semua dengan detail-detail ya oke? lanjut cheers hari pertama ini kita harus beribadah karena hari pertama ini tepat jatuh di hari Jumat agar kita bisa mencarai sepeda sehingga kita itu harus pergi ke mana pun kita ini harus menemukan masjid terdekat agar kira itu bisa selanjutat tepat pada wakunya jek udah aku pergi assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita mau coba cari makanan yang paling enak disini ada apa aja sekarang kita berangkat kita akan menggunakan sebuah sepeda dimana sepeda ini dikenal dengan sepeda ontel tapi karena saya jauh ya capek ya kita naik mobil aja ya hehehe oke guys kita ke tempat yang pertama cus nih ya kita sekarang diantar sama mbak pemilik daerah sini berarti apa dulu nih sekarang? udah sate ambal udah mumpung belum jam makan siang kan? udah ternyata pemirsa ya saya udah terlalu siang disini tidur dulu mumpung masih siang bisa tidur dulu tadang 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 udah sampe di warung sate ayam asli ambal Pak Alif Putra Haji Kasman panjang judulnya ya langsung kita cobain kuih aduh tuh bu ini ada apa aja bu? kenapa? ada apa aja sate ayam aja? iya berarti cuma sate ayam ya bu ya? iya oke ibu terima kasih disini bu? berapa? mau mau satu, dua, tiga nah ini satenya nih ini bagian mananya? bagian paha dada bagian dadanya ya tapi ada gaji-gajinya juga itu pasti enak banget kalau bumbunya bumbu dasarnya kecap aja biasa? sudah oh pake gula jawa itu yang bikin beda ya mas ya kita cobain nah ini dia satenya kita cukup nunggu 15 menit pesen 15 menit sate datang ini yang dinamakan sate ambal sate ayam khas kebumen banyak ya ayamnya ya ada 15 lihat disini satu porsi 15 dan ini bumbu kacangnya ternyata ini bukan bumbu kacang temen-temen di dalamnya itu ada tempe-tempenya ini yang bikin beda nih nah diaduk dengan tempe ketupat ada cabainya buat kamu yang suka cabai boleh masukin banyak tapi taruh disini ini minumnya udah nah ini khas disini kan terjana turun temurun dia menggunakan kecap ini ini enak banget tapi gak esah kalo gak makan sate itu gak pake kerupuk ya kerupuk ini bisa menambah kenikmatan kita sekarang gue mau cobain sate to tanpa bumbu-bumbunya kita cobain dulu satenya nah jadi yang beda itu kalo kita itu kan biasanya pake kecap kalo ini sebelum dibakar dikasih bumbu dulu itu bumbunya itu beda yaitu bumbu gula jawa nah jadi rasanya itu mungkin manis ya terus gue ngasih cobain dulu bismillah pasti enak banget enggak berasa hanyi ya dingin ayamnya manis tapi gak terlalu manis sekarang gue pengen cobain pake bubuk nah kalo gue sih biasanya nikmatin sate gitu harus aduk rata gini nah harus diaduk begini nambahin satu eh coplok eh coplok jatuh dia oke gue cobain rasanya kayak gimana bismillah enak banget enak banget berasa kayak makan bumbu kaca tapi bukan bumbu kaca mungkin karena ada tempenya itu ya jadi lebih berasa tempe disini tuh ada campurannya jadi ada bawang terus ada cabai iris kalo di kota-kota di Jakarta atau dimana biasanya kan dia tuh udah langsung campur sama kecap kalo disini semua dipisah posisinya semua dipisah jadi ada kecap sendiri ini sendiri nah gue mau nyobain pake ini di dalamnya itu ada bawang iris bawang merah iris ada cabai rawit juga kita taruhnya disini tambahin cecak khas disini nah sedikit aja masukin satenya bumbunya kita aduk nah satenya dibalur gini bawangnya susah amat mau ngga ya enak banget enak banget walaupun tempatnya sederhana tapi rasanya luar biasa rasanya bintang 5 nih gua ngga bohong enak banget oke karena tadi udah beres makan yang pertama cobain lagi makan yang kedua seperti apa serunya kita ikutin friends cuy sekarang kita menuju ke soto pertanahan oke yeay sudah sampai soto dan gula ayam Pak Kaimin atau Pak Daslan oh ini 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 ragu nih kepemilikan ragu nih mungkin ada kakak ya kerabat dekat khas pertanahan cobain bu apa aja bu ada soto khas pertanahan sama gulik gulik ayam ya udah saya soto khas pertanahan soto khas pertanahan satu satu ayam oke bu ini saya ini dia namanya soto pertanahan ayam kampung khas disini dalamnya itu luar biasa ya kita bisa lihat ada yang ketupat terus ada ayam suirnya juga nah ini yang khasnya ini ayam kampung suir disini terus dia ada kecambah ada kecambah atau toge toge kecil itu lah nah sekarang kita cobain langsung ya kita cobain lu kuahnya ya bismillah gurih manis rasanya ada manis ada manisnya dan ada rasa yang gak familiar ini di mulut gue deh ini sih enak banget cobain ayamnya bismillah ayamnya empuk tapi gue penasaran nih ada sesuatu rasa yang gak familiar banget nih gue nih kalau lu pernah ngecobain mie ayam ini kuahnya itu mirip banget kayak rasa kuah mie ayam mirip banget kita cobain kerepek tempe sebelumnya gue coba dulu rasa si kerepek tempenya gurih gak terlalu asin lebih berasa tempenya sekarang kita masukin ke dalam sini ini campurin kentang sama ayamnya bismillah top man bayar nyang gue habis makan semua udah gue cobain makanannya siwi udah kenyang makan soto petanahan cacing-cacing dalam perut saya pasti lagi berpesta pora Alhamdulillah ya Allah nikmat sekali sekarang kita mau ke pantai ini pintu masuknya nih ini pintu masuknya iya ini pintu masuknya nah ini oh kita memberikan sumbangan 2000 rupiah untuk palang merah indonesia jadi tiketnya udah termasuk semuanya kita untuk PMI kemudian ini perintahan tiketnya dewasa 6000 ternyata iya 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 udah sampe pantainya luar biasa ya jadi ini tuh dia langsung nyambung ke mudanya dia loh ih serem loh jadi kalo misalkan amit-amit ya kalo hilang ini gawat loh ini ini buat tim Baywatch Baywatch tau gak? Baywatch nah ini tempatnya nih ya nah gue sebenernya mau main air nih tapi gak mau baju ganti kita nikmatin aja lah kita kesana oke ini nelayan disini nih dia jala ikan nih coba kita liat sih yuk ini jala pak jala gitu wah kesananya pake apa? lempar aja lempar? nah ini sempet dapet nih si bapaknya nih ikannya nih ikan apa ini namanya pak? ini namanya ikan surung ini untuk untuk gitu makanan untuk kami orang laut nih orang laut oh apa nih pak? eh eh masuk dia oh ini undur-undur itu gak kalo yang udah jadi itu loh yang suka digoreng gitu itu tuh yang warung segera-warung itu pak kalau sini tidak ada warung tanah sudah selesai itu ah ada disitu ya? saya coba cari ya pak ada telur ya oh telur itu gak gigit dia pak? tidak aja gak gigit saya pinjem dulu ya pak ya yang bawah aja ini saya balikin ini 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 binatang ini wajahnya ya ya bisa lihat kan gak? nah ini kepalanya itu capitnya di bawah tuh dia punya capit lihat kan? tapi dia jalan bukan gini tapi kesana kita lihat ya kepalanya kepalanya di ditunjuk saya ini kepalanya kita lihat dia jalannya kemana mundur kan? iya mundur kan jalannya? padahal kepalanya disitu asli unik banget dan katanya bisa dimakan kalo dapet nih gue mau nyobain banget nih rasanya kayak gimana cari yuk cari yuk 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 pak lucu loh itu ini udah jalan nah bu ini apa bu mundur-undur laut mas mundur-undur laut ternyata ada bro yang tadi kita lihat hidupnya ini matinya nih nyoba aja nih satu yang ini nih eh iya iya bu kupas aja boleh gak apa-apa nah pengen ngerti yang dikupas ininya ini? iya nah ini dia nih undur-undur nah ini lembek banget tuh lembek banget katanya sih coba dibuka dimakan dalemnya bismillah kayak udang nah ini nih gorengan yang paling beda di sini kalo di kita gorengannya udang bala-bala dan lain-lain kalo di sini namanya yutuk ya bu ya? iya 3 kg yang menyenangkan ya 3 kg kita makan apa ini namanya? iya yutuk undur-undur laut cihuy sekarang kita cobain ada satu makanan lagi penutup enak buat isi perut manis-manis dingin kebayang kan? hehehe berangkat sampe Dawet Pirangkas butuh oh kalo butuh aja ya kalo kamu butuh kalo bisa kesini kalo gak butuh jangan halo pak halo assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh sehat pak angus tunai pun sehat pendidikan sehat gak ngerti kan? kecepetan ngomongnya sekarang kita cobain aja langsung nih Dawet Irang ini cocok banget nih buat penutup kita sebelum kita bekerja nanti malam ya pak ini apa pak? ya ini cendolnya hitam oh cendolnya itu hitam oh cendolnya itu hitam iya dari apa sih pak dibuatnya? ini bahan pokoknya dari yang sagu oh bahan sagu bahan sagu itu apa nih? itu santan sama es santan sama es santan kelapa iya santan kelapa santan kelapa gula jawa asli gula jawa asli karena di jawa kan sekarang kalo di aceh berarti gula aceh itu ya oke cuaca panas makannya es dawet bismillah campur gula dalamnya ada gula gula jawa asli hih hehh 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 gapuas makan makanya lama rasanya enak banget hehh cendolnya nih karena bahan dasarnya sagu jadi padat tuh ya dia itu padat rasanya tuh padat dan kalo kita lidah kita disatuin sama langit-langit diatas Nekernya tuh dia langsung luber gitu loh Lumer, lumer, langsung lumer Berapa pak? 35 35 ya, 10 porsi tadi 35 ribu, oke Pilihannya 15 Satu juta setengah Dapet Udah nih, aman ya Makasih Makasih banyak, semoga laku terus ya Dawet Ireng Buat kamu warga kebumen dan sekitarnya boleh Ini apa, foto dulu Ini kita foto dulu, boleh Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat majin Akhirnya perjalanan ke hotel Pasau, pasau, pasau Pasau, pasau Terima kasih. 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 Terima kasih.